Intro Halo sahabat kompas.com Jumpa lagi di news update bersama saya Michelle Buruknya kondisi jalanan di provinsi Lampung Belakangan menuai sorotan setelah video kritik tiktoker Bima Viral di media sosial Banyak warganet yang sependapat dengan Bima Bahwa pemda Lampung tak kunjung memenahi sejumlah jalanan yang rusak Intro Kini rencana kedatangan Presiden Jokowi Dodo ke sejumlah lokasi di Lampung Membuat pemerintah daerah sibuk dalam perbaikan jalan Seperti contohnya jalan lintas kecamatan Rumbia, Lampung Tengah Hingga wilayah Lampung Utara, Weikanan Dimana jalan itu telah bertahun-tahun rusak parah Jokowi sendiri sebelumnya direncanakan melakukan kunjungan ke Lampung Pada Rabu 3 Mei 2023 lalu namun batal Kabar terbaru Jokowi disebut akan berkunjung ke Lampung pada hari ini Jumat 5 Mei 2023 Jalanan di Lampung yang viral yang rusak itu Pak diperbaiki karena Pak Jokowi mau datang Jadi ini kita baru mengumpulkan data-data jalan-jalan kabupaten dan kota Jalan-jalan provinsi yang rusak parah Karena anggaran yang ada di provinsi maupun kabupaten kota Tidak banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur Dan itu hal yang sangat penting sekali Begitu jalan rusak Apalagi jalan produksi akan mengganggu Yang namanya komoditas itu mobilitas orang Mobilitas barang Biaya logistik akan naik Sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain atau negara lain Ini yang kita harus tahu semuanya manfaat infrastruktur ada di situ Saya ingin memastikan Saya besok mau melihat betul Apakah yang ada di video, apakah yang ada di media Itu benar Masifnya pembangunan jalan di Lampung usai kabar kedatangan Jokowi ini Menuai respons beragam Warganet menilai pemprov Lampung hanya mau melakukan perbaikan jalan Ketika Presiden akan mengecek langsung Namun anggapan ini dibantah Gubernur Lampung, Arinal Junaidi Ia beralasan perbaikan baru bisa dilakukan saat ini Karena proses tender baru selesai Selain itu, perbaikan jalan juga tak lantas dilakukan Hanya karena viral di media sosial atau rencana kedatangan Jokowi Tidak ada lagi di Provinsi Lampung, di Jalan Nasional, di Provinsi Lampung, di Jalan Nasional Mana jalan yang kurang bagus kita Handle semua yang bagus Dan itu sudah disepakati secara Lisan pada waktu saya komunikasi dengan Staf Ali Dan besok Menteri PU Mendampingi Presiden dan akan sampaikan Karena buat saya Penanganannya Tapi sekarang ini karena kita sudah ada sekian ruas Berapa ruas jalan yang di Provinsi yang memang harus dikerjakan Tapi kita sudah menyiapkan anggaran 750 miliar perangka Membangun jalan Provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus Dan baru selesai tender Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender Karena uang itu uang pemerintah Jadi harus dilakukan Bukan karena ada apa-apa langsung begitu Meski Gubernur Lampung membantah bahwa jalan diperbaiki menjelang kedatangan Jokowi Nyatanya warga setempat tetap menyambut baik upaya perbaikan jalan Pernyataan itu salah satunya disampaikan Budi Raharjo Seorang warga kampung Rekso Binangun, Kecamatan Rumpia Ia mengaku senang Lantaran kedatangan Jokowi ini membawa berkah Dimana kondisi jalan jauh lebih baik dari sebelumnya Hal senada juga disampaikan maulana warga Simpang Randu Ia dan masyarakat sekitar mengaku senang Karena jalan yang sudah rusak bertahun-tahun itu Pada akhirnya diperbaiki juga Warga memang merasa senang setelah jalan yang bertahun-tahun rusak itu Akhirnya diperbaiki oleh pemda lampu Namun, ada juga yang menilai bahwa perbaikan jalan ini sangat ironis Mengingat waktunya dilakukan jelang kunjungan presiden Pengamat kebijakan publik Universitas Teri Sakti Terubuh Surahardiansah Menganggap pemda setempat telah membohongi warganya Pasalnya, warga yang menaruh harapan tinggi pada pemimpinnya Saat pilkada justru dibuat sengsara Bukan hanya itu Proyek Kejarata yang perbaikan jalan ini Juga dinilai hanya mempermalukan daerah Lampung sendiri Terubuh Surahardiansah Mengatakan, kondisi tersebut Seperti presiden harus turun tangan Menyelesaikan setiap masalah di daerah Demikian kabar terkini Soal perbaikan jalan di Lampung Yang dikebut menjelang kunjungan presiden Jokowi Simak terus informasi terupdate lainnya Hanya di Kompas.com Journey Melihat Dunia Pard falam Sampaian 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 Terima kasih telah menonton!